Oke, selamat malam Sobat Multibagger ya, ketemu lagi bersama saya di Investor Akademi Indonesia, Ander Lukito, dan saya sudah bersama saya juga nih ada Civi V, selamat malam Civi V. Selamat re. Oke ya, malam kali ini seperti biasa kita ketemu suhu nih, suhu coach finance kita di IAI ya. Ini terus terang ilmunya segudang ya, kita juga kebetulan dan sangat beruntung sekali udah bisa mencuri waktunya nih. Malam-malam gini, diculik dulu gitu kan. Nah ini masih dalam serisnya Lesson Learn POM 2021 ya. Jadi kita mau ngebahas salah satunya itu adalah tentang hilirisasi tambang. Kemarin kan Pak Jokowi pernah ngomongin bahwa akan stop export tuh, berbagai macam bahan-bahan ekspor gitu kan. Dan mungkin akan coba melihat hilirisasinya. Nah, kita mau bahas-bahas ini ya, yang kemarin-kemarin ini bersama dari segi finance-nya, apa yang menariknya nih ya. Nah, kita coba tanya nih Pak Erman, apa nih Pak Erman tanggapannya Pak? Wah, halo Pak Andre, amat Civi. Hilirisasi batubara, nah ini kan apa, atau hilirisasi tambang ya. Batubara itu kenapa paling disorot gitu kan, karena di Indonesia batubara itu ya persediaannya cukup banyak ya. Indonesia itu adalah one of the biggest call user ya, selain ya kalau kita lihat mungkin ada Australia, ada Cina sendiri kan. Nah, tapi Indonesia ini cukup banyak gitu ya, lumbung energi ya, khususnya untuk batubara. Tapi selain batubara tuh ada nikel juga ya, ada emas, ada apa namanya, timah kan, timah aja kita the second biggest reserve ya, terus nikel ya. Nah, untuk nikel sama, apa lagi ya, nikel sama cobalt ya, itu depannya itu sangat dibutuhkan, Civi dan Pak Andre ya, buat industri baterai nasional. Ya kan, jadi untuk electricity vehicle, pasti kedepannya akan butuh banyak nikel sama cobalt ya. Terus ya mungkin litium juga ya, litium itu bahan baterai juga kan. Terus kalau kita lihat, ya udah gitu apalagi ya, misalkan tembaga, nah tembaga ini kan di telekomunikasi, butuh ya, kayak produk-produk elektron juga gitu. Nah, udah gitu batubara-bara itu lebih besarnya ke power plant kan. Nah, ke power plant kan, jadi sebenarnya nggak usah sampein produk, jadi biji apa, jadi batubara, apa, bongkahan batu hitam gitu ya, kayak arang gitu ya. Terus langsung di ekspor, nanti Cina beli, India beli, nah mereka burning, bahkan Vietnam beli ya, mereka akan burning batubara itu, jadi power di PLTU gitu ya. PLTU itu pembangkit listrik tanaga uap. Nah, itu kan banyak ya ekspor batubara kan, hampir semua perusahaan itu di emiten-emiten, di bursa efek gitu ya, itu kebanyakan fokusnya itu adalah ekspor. Ada sih yang lokal ya, ada yang jadi power plant, tapi most of them gitu ya, itu ekspor gitu ya, dan ekspor itu ke Cina. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini isunya ada global warming gitu ya, global warming itu katanya setiap tahunnya itu akan terjadi pemanasan global, suhu itu akan lebih panas 3-6 derajat Celcius. Ya kan, akhirnya kemarin di G20 mereka meeting kan, gimana caranya nyetop ya, pembakaran emisi karbon ya, yang kebanyakan itu berasal dari, ya diantaranya power plant yang basisnya adalah PLTU ya, terutama dari batubara. Nah, of course batubara ini harus jadi end product gitu ya, misalkan contohnya kalau di Bukit Asam, gimana caranya ada program hilirisasi batubara, nah si batubara itu mau dijadikan DME. DME itu semacam apa, kayak gas gitu ya, dimana dia bisa jadi sumber energi alternatif pengganti LPG. Nah, kemudian dia juga bisa mengurangi ketergantungan, kan karena Indonesia itu. Sekarang problemnya, kalau ekonomi maju ya, biasanya kita itu banyak impor, akhirnya terjadi neraca perdagangan yang negatif kan. Kenapa neraca perdagangannya negatif walaupun kita ekspor? Karena kita impornya tinggi. Impor apa? Ternyata yang tinggi itu adalah impor ini, impor minyak ya, termasuk ini, LPG gitu ya. Dan juga, apalagi ya, misalkan impor beras, nah itu jadi dari beras, si batubara ini kalau dihilirisasi, dihilirisasi itu bisa jadi LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik. Nah, jadi manakala nanti satu saat ya, PLTU ditutup gitu, karena beberapa negara termasuk Cina, itu komit ya, untuk nyetop PLTU. Nah, ada peluang nih, kalau kita lihat emiten-emiten yang nantinya melakukan hilirisasi, nah itu akan terjadi, apa ya, istilahnya produk yang alternatif gitu ya, produk alternatif yang tidak hanya untuk ke PLTU, tapi gimana caranya jadi end product ya, pengganti LPG ya, contohnya gasifikasi batubara, atau call to DMA ya, call to chemical lah istilahnya ya, call to chemical gitu, jadi, jadi senyawa end product yang bisa dipakai. Nah, ini seharusnya menjadi katalis positif untuk emiten-emiten batubara. Tapi selain hilirisasi, perusahaan-perusahaan tambang juga itu melakukan diversifikasi ke renewable. Kalau kita lihat, indika itu udah masuk ke pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, bukan cuma, apa namanya, jual batubara gitu ya, terus dia juga punya Kideko, terus ada PLTU, tapi nanti indika energy juga itu akan shifting ke pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sama dengan yang lain ya, ada, misalkan INKO, INKO itu ada PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air kan, terus ada lagi emiten lain main-main ke biomass ya, jadi masuk ke renewable. Jadi, selain ada hilirisasi, ada juga green energy ya, termasuk regetasi dan lain-lainnya. Kenapa sih mereka harus kayak gini? Karena yang namanya, ke depan gitu ya, pendanaan-pendanaan, mungkin kalau cuma ngeliatnya, oh ini emitennya, emiten batubara, itu akan sulit dapet funding. Ya kan, karena bank juga nanti ke depannya akan terjadi konsep namanya green bank. Bank yang ijoto, jadi dia harus lihat, eh, lu ngasih kredit ke debitor-debitor yang polusi, yang tingkat, apa, polusi karbonnya tinggi. Nah, jadi dia juga ngeliat ya, apakah terjadi dekarbonisasi gitu ya, mixing ke renewable energy, supaya kalau pun nanti dapet kredit, si kreditnya tuh bisa murah gitu ya. Jadi, mau nggak sih kita dapet suku bunga ya, yang cuma 1%, 3%, 4%, tapi syaratnya kita nggak boleh terlalu polutan. Nah, jadi pengembangannya itu diversifikasi ke renewable energy, termasuk melakukan hilirisasi. Nah, ini juga diterapin ya, sama holdingnya BUMN, namanya Mind ID. Jadi, dari Mind ID sendiri, mereka itu hilirisasi jadi, apa namanya, program utama. Mind ID itu kan ini ya, apa namanya, holdingnya pertambangan. Dia ada free port, ada antam, ada bukit asam, itu teman-teman sobat multibagger juga. Mungkin ngeliatnya ya, ini disclaimer on, oh mungkin antam itu ke depannya akan lebih banyak nikel, emas gitu ya. Inalum juga punya aluminium gitu ya, timah, punya timah kan. Free port itu ada pengembang, itu bisa mengembangkan hilirisasi. Nah, tapi yang pasti perlu dilihat kok Andre ya, nanti setelah tahun 2050-2060, kol itu akan turun gitu ya, akan turun tamor lah. Nah, jadi, tampan ke depan itu ya berhubungannya sama industri kendaraan listrik ya. Jadi, produknya itu nikel ya, terus litium, udah gitu kalau di telekomunikasi itu ya, koper ya, tembaga gitu kan. Nah, itu akan menjadi produk-produk primadona kan. Nah, karena di dunia internasional ya, perusahaan-perusahaan gede itu kayak Rio Tinto, BHP Diliten, tau nggak? Mereka itu melakukan divestasi, jadi si portfolio perusahaan tambahnya dilepas gitu ya, dikurangi. Mereka menambah nikel, litium gitu ya, koper gitu. Karena ke depannya menurut mereka itu tambang masa depan. Makanya dunia batu bara itu kan sempat ditinggalin ya, sama investor-investor gitu. Mungkin investor-investor itu ngeluh, ini palu gitu ya. Kemudian apa namanya, bakal diganti dengan produk lain kan, terjadi shifting. Nah, tapi kalau perusahaannya itu multi-produk gitu ya, itu nggak apa-apa. Dan kita juga bisa kontrair. Jadi, kita lihat aja, perusahaan punya mixing ke renewable, dan juga melakukan program hilirisasi. Nah, nanti kita lihat emiten-emiten apa tuh yang lebih, yang tadinya basisnya coal, terus ada program hilirisasi ke arah gasifikasi, ke arah chemical, ke arah renewable. Bukan hanya, oh, saya bikin tambang batu bara, habis itu diekspor, terus habis itu dijadikan juga bahan baku untuk PLTU. Nah, ke depan nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi, ada diversifikasi pipeline ya. Istilahnya ada pipeline yang harus dikembangkan. Nah, ini mungkin kalau di keuangan, ini adalah manajemen portfolio, diversifikasi usaha. Nah, bagaimana diversifikasi usaha ini bisa terjadi dengan adanya pengembangan atau concern ke arah renewable energy, dan juga melakukan hilirisasi tambang. Ya, jadi kasarannya ini dalam rangka menambah-nambah pipeline ya. Pipelinenya bukan hanya material yang langsung gampang diekspor, tapi akan jadi end produk yang harganya itu lebih menarik, dan demand-nya jauh lebih tinggi. Gitu sih, Pak Andre. Oke, mantap ya. Jadi, kalau kita sebut bahwa peluangnya sangat besar sekali ya, Pak. Untuk, apa namanya itu, dari yang tadinya awalnya mungkin jadi dari bahan baku gitu ya, ke hilirisasi ini menarik ya, bisa bermacam-macam, dan banyak sekali ya, Pak, tadi kalau kita ngomongin ya, Pak. Saya juga kadang-kadang ngeliatnya juga, gede-gerinya juga, aduh, pusing, Pak. Luar biasa nih, Pak Irwan, ya. Sampai detail banget ya, sampai hilirisasi-nya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu perhatikan hal ini untuk yang ke depan ya, tadi dimaksud ya, apakah peluang dari emiten-emiten tambang ini tuh bisa mendapatkan, tadi ya, Pak, peluang di hilirisasi tadi ya. Untuk cuan ya, lebih dalam ya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar banyak ya, mungkin bersama Pak Herman juga, ini bisa masuk ke Instagram kita, Investor Akademi IDN. Segingin informasikan juga bahwa nanti ke depan kita juga nanti akan bikinkan apps ya, mungkin mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat. Ya, tolong bantu doanya buat teman-teman ya, di sana juga nanti akan ada video-video online gratis nih, dari Pak Herman ya, belajar-belajar juga nih ya. Jadi buat teman-teman mau, di sana nanti Pak Herman juga akan banyak sharing ya, tentang finance, mungkin belajar dari tadi ya, apa efeknya dari finance dan segala macam, karena kita sebagai investor juga perlu belajar ya. Nah, ini juga ada pakarnya kebetulan nih, pakar utamanya, dan kita juga datangkan langsung dari ini, ibaratnya mau share-share di kita. Thank you banyak nih Pak Herman ya Pak. Ya, sama-sama ya, buat pembelajaran kita semua. Oke ya, semoga nih, apa video-video-nya bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin sudah juga bermanfaat, dan salam cuan multi-bagger ya. Thank you banyak Pak Herman, salam malam Pak. Salam cuan multi-bagger. Bye, bye. Sobat-sobat multi-bagger.